dan Robani TV Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan Keharibaan Baginda Rasulullah Muhammad SAW Di pertemuan yang lalu mahasir al-muslimin kita telah membacakan beberapa poin terkait dengan Salatul Jumu'ah Salat Jum'at Kita sudah sampaikan syarat-syaratnya Seseorang itu wajib Salat Jum'at Apabila dia adalah seorang muslim Dia seorang yang balik Dia seorang yang berakal Dia adalah seorang yang berdeka Dia adalah laki-laki Dan dia sehat Kemudian dia adalah orang yang berdomisili Artinya berdomisili Bukan seorang yang Yang musafir Ini sudah kita bahas Dalil-dalilnya pun Sudah kita sampaikan Begitupun Sudah kita sampaikan poin Bahwa pelaksanaan Salat Jum'at itu Dilaksanakan Di Majjimah As-Sakhani Di apa namanya Pemukiman Tidak dilakukan Misalnya di Di badui Atau di tempat-tempat yang Apa namanya Kalau di kita mungkin Bisa disebutkan Seperti pemukiman Transmigran Yang hanya dua Tiga rumah Ini dalam Mazhabi Imam Syafi'i tidak Oleh karenanya Sejak dahulu Sejak zaman Rasulullah Dan juga zaman Para sahabat Kaum muslimin Yang tinggal di sekitar Kota Madinah Ketika datang Waktunya Salat Jum'at Mereka datang Mereka datang Dan berkumpul Untuk melaksanakan Salat Jum'at Di Di Masjid Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan seandainya Di negeri-negeri Yang apa namanya Yang di pinggiran-pinggiran Tersebut Boleh masing-masing Apa namanya Melaksanakan Sendiri-sendiri Tentunya Pernah terjadi Di masa Nabi Walaupun satu kali Dan kalau pernah terjadi Tentunya akan Diriwayatkan Sampai kepada kita Walaupun tentunya Realita negeri itu Berubah Kalau kita mengatakan Tidak ada istilah Pinggiran hari ini Karena memang Semuanya sudah berubah Menjadi kota Misalnya Jabotabek Kalau kita Melakukan perjalanan Dari Jakarta Ke ujung Bogor Apa yang kita dapatkan Di Jakarta Ada di Bogor Sampai ke pelosok-pelosok Mal pun pindah Yang tadinya Kita harus membeli Handphone itu Di Di mal-mal yang besar Sekarang Di jalan-jalan Di pinggir-pinggir Berdiri Toko-toko Yang menjual Alat komunikasi Makanan-makanan cepat saji Yang tadinya Terpusat Di kota-kota besar Sekarang Sampai Ke pinggiran-pinggiran Sana ada Artinya Perubahan realita Apa namanya Kota berubah Hari ini Oleh karenanya Kalau kita melihat Apa yang terjadi Di masyarakat Di satu kelurahan Bahkan Kita tidak bicara Kelurahan Satu RW Itu bisa Ada Misalnya Kalau satu RW Ada 6 RT Bisa sampai 4 4 apa namanya 4 masjid Atau 3 masjid Atau kadang lebih dari itu Kalau memang Pemukimannya Padat Padat penduduk Artinya memang Realitanya berubah Ya kondisinya Berubah Lalu dikatakan Di sini Yang sudah kita bahas Sebelumnya Ayyakunal adadu Arba'in Jumlah orang Yang melaksanakan Salat Jumat Agar sah Disebut Salat Jumat Minimal harus 40 orang Min Ahlil Jumu'ah Dan 40 orang itu Haruslah Min Ahlil Jumu'ah Dari orang-orang Yang memang Wajib Salat Jumat Kalau seandainya Dari 40 itu Misalnya 3 orang Adalah anak-anak 1 orang Adalah perempuan 1 orang lagi Adalah musafir Misalnya kan Atau budak Misalnya Salat Jumat Mereka sah Salat Jumatnya Mereka Maksud saya Perempuan itu Sah Salat Jumat Boleh saja Tidak perlu Zuhur lagi nanti Begitupun budak Ya boleh-boleh saja Mereka ingin Salat Jumat Sah Salat mereka Tetapi di Mazhab Imam Shafi'i Yang dimaksud dengan 40 orang Adalah Min Ahlil Jumu'ah 40 orang Dari Yang wajib Salat Jumat Tentunya ini Masalah yang Sering kita Sampaikan Ini masalah yang Diperdebatkan Di antara Para Imam Kalau Imam Malik Mengatakan 12 12 orang Kan begitu Minimal 12 orang Dalilnya Sudah kita Sampaikan Apa namanya Kisah Nabi Khutbah Lalu ditinggalkan Oleh para sahabat Apabila engkau Sedang menyampaikan Khutbah Lalu mereka Melihat Datangnya Perniagaan Lalu mereka Meninggalkan Memu berdiri Kul ma'indallahi Khairum Minallah Waminat Tijarah Bahwa apa yang Ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah lebih baik Daripada Apa dunia Daripada Perdagangan Yang kalian kejar Nah dikisahkan Ketika Nabi Naik Mimbar Para sahabat Sebagian keluar Itu yang tersisa 12 orang Oleh karena Imam Malik Mensaratkan 12 orang Walaupun ini Tidak sorry Artinya tidak sorry Tidak jelas Tidak apa namanya Secara langsung Nabi mengatakan Jangan sholat jumat Kurang dari 12 Tidak Tapi ini lebih kepada Kesimpulan Oleh karena Ulama yang lain Misalnya kita mendapatkan Imam Imam Ahmad Misalnya Mengatakan ya Minimal Tiga orang Karena jamaah itu Jama' Ya tiga ke atas Karena jama' Ya tiga ke atas Kalau Imam Syauqani Lebih sederhana lagi Dua orang Karena Jama' Dalam pengertian Syari' Ya kalau sholat Lebih dari satu orang Itu jama' Ini khilaf yang terjadi Di kalangan Para Para ulama Yang berpendapat Harus 40 orang Adalah Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bahkan Imam Ahmad Dalam beberapa Riwayat Mensaratkan Harus 50 orang Hanya saja Dijelaskan oleh Para ulama Dalil yang Dijadikan Argumentasi oleh Imam Ahmad Adalah lemah Yang mengatakan Harus 50 50 orang Ada pun dalil Syafi'i Ketika mereka mengatakan Minimal 40 orang Ya Disebutkan disini Oleh Muhakqiq Sheikh Majid Al-Hamawi Beliau katakan Berdasarkan hadis Ya Dimana dikatakan Madotis Sunnah Anna Fikulli Arba'ina Fama Fauk Thalika Jumu'ah Sudah berlalu Sunnah Bahwasannya 40 orang Ke atas Itulah Salat Jumu'ah 40 orang Ke atas Itulah Salat Jumu'ah Artinya Dipahami bahwa Kurang dari itu Bukan Salat Jumu'ah Walaupun hadis ini Disebutkan disini Diriwayatkan oleh Ad-Daru Qutni Begitupun Al-Bayhaqi Dengan Sanat yang lemah Ya Dengan sanat yang lemah Walami yungkal Anhu Anahu Jama'a Bi'aqalli Min'arba'in Tetapi tidak Tidak pernah diriwayatkan Bahwa Nabi Salat Jumu'ah Kurang dari 440 Tidak ada Riwayat bahwa Nabi Salat Kurang dari 40 40 orang Kemudian Dikatakan Ma'asirul muslimin Rahimani Warahimakumullah Wa'ayyakunal Waktu Baqiyan Salat Jumu'ah itu Harus dilaksanakan Di waktu Zuhur Artinya Masih tersisa Waktu Zuhur Tidak boleh Sebelum Masuknya Waktu Zuhur Menurut pendapat Yang paling kuat Walaupun dalam hal ini Ulama khilap Dan tidak boleh Setelah habisnya Salat Zuhur Walaupun hal ini pun Khilap Di kalangan para ulama Kalau kita baca Kitab-kitab Yang lebih luas Dijelaskan khilapnya Di kalangan para Para ulama Fa'in kharajal waktu Awu udimatis syurut Suliyat zuhran Tetapi apabila Waktunya sudah habis Waktu Zuhur Sudah habis Waktu Jumat Sudah habis Atau Udimatis syurut Ada syarat-syarat Yang tidak terpenuhi Ada syarat-syarat Yang tidak terpenuhi Tidak tercukupi Misalnya kita berangkat Kemana Ke tempat Perkemahan Jauh dari pemukiman Di tengah hutan Kita ada 30 orang Maka tidak dilaksanakan Jumatan Pertama kita Musafir Yang kedua jumlahnya Tidak cukup Yang ketiga kita juga Bukan berdomisi Di tempat tersebut Itu bukan Mister Atau Bukan Apa Bukan Perumahan Kumpulan Apa istilahnya Pemukiman Maka kita tidak melaksanakan Salat Jumat Lalu sebagai gantinya apa Sebagai gantinya Kata beliau Asulliat Zuhuran Dilaksanakanlah Salat Zuhur Dilaksanakan Salat Zuhur Wafaro'iduha Thalathatun Ada pun hal-hal Yang wajib Di dalam Salat Jumat Itu ada Ada Thalathatun Ada tiga Ada tiga hal Yang wajib Di dalam Pelaksanaan Salat Jumat Yang pertama Kata beliau Adalah Khutbatan Harus ada Dua kali khutbah Dua khutbah Dihitung dua Ya khutbah Dua khutbah Sebagian ulama Berpendapat Dua khutbah Ini pengganti Dua rokaat Salat zuhur Zuhur kan empat Kenapa Jumat jadi dua Digantikan dengan Dua khutbah Ada kalam Para ulama salab Terkait dengan Dengan hal ini Lalu dikatakan Disini Ditambahkan oleh Sheikh Majid Al-Hamawi Wa'arkanul Khutbataini Khomsatun Yang wajib Dalam salat Jumat Ada tiga Yang pertama Adalah dua Khutbah Atau yang pertama Dan kedua Dua khutbah Harus ada dua Khutbah Sedangkan Kalau kita bicara Khutbah Jumat Bicara khutbah Jumat Maka Yang wajib Di dalamnya Ada lima Kata Sheikh Majid Al-Hamawi Muhakik dari kitab Matan Al-Ghayah Wa'at-Takrib Dikatakan Yang wajib Dalam khutbah Jumat Ada lima Yang pertama adalah Hamdullahi Ta'ala Memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berdasarkan Riwayat Imam Muslim Jadi Imam Muslim Meriwayatkan Bahwasanya Dahulu khutbah Nabi itu Dimulai dengan Memuji Menyanjung Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian berkata Man Yahdillah Falamudillalah Wa Man Yudlil Falahadiyalah Apa gitu khutbah Nabi Berarti dimulai dengan pujian Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu Wa Nasta'inuhu Wa Nasta'gfir Seperti itu Selesai Puji-pujian Disambung dengan apa? Dengan mengatakan Man Yahdillah Falamudillalah Wa Man Yudlil Falahadiyalah Hadisnya sahih Riwayat Imam Imam Muslim Kemudian bersolawat Atas Nabi Ya Allahumma salli Wasallim Wabahrik Ala abdika Warasulika Muhammadin Wa ala Alihi Wa ashabihi Ajma'in Misalnya ya Bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini pun rukun khutbah Yang ketiga adalah Walwasiyatu Bittakwa Dan kita Memberikan Wasiyat taqwa Kepada Al-Muslimin Lalu dikatakan Disini Wala yata'iyyyanu Lapzuha Walaupun Lapasnya Tidak ditentukan Ya wasiyat taqwa Boleh saya mengatakan Wasiyat taqwa Misalnya Usikum Wa iyaya Bittakwa Allah Misalnya Aku berwasiyat Atas kalian Agar bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atau dengan Wasiyat yang lain Ayuhannas Wahai manusia Bertakwalah kalian Dengan sebenar-benarnya Taqwa Itu boleh Artinya Harus kita selipkan Wasiyat taqwa Itu rukun yang ketiga Dan disini Syekh Majid berkata Wahadihi thalatha Taqarrara Fil khutbatain Nah tiga hal ini Terulang di dalam Khutbah pertama Dan kedua Apa itu Puji-pujian Solawat dan Wasiyat taqwa Ini terulang di Khutbah pertama Dan kedua Ada pun Rukun yang keempat Adalah Wa kira'atu Ayatin Mafhumatin Fi ihdahima Dan hendaknya Ada ayat yang kita baca Di salah satu khutbah Apakah khutbah pertama Atau khutbah kedua Yang mana ayat ini Mafhumah Bisa dipahami maknanya Bukan sekedar dibaca Tidak dipahami oleh jamaah Hal ini berdasarkan Riwayat Jabir Ibni Samurah Radiallahu ta'ala Hadisnya riwayat Imam An-Nasai Dikatakan Bahwasannya Nabi SAW Fil khutbah Di dalam khutbah beliau Yaqra'u ayat Minal Quran Beliau membacakan Beberapa ayat Dari Al-Quran Jadi Nabi kalau khutbah Khutbah Jumat Yaqra'u ayatin Ya minal Quran Beliau membaca Beberapa ayat Dari Al-Quran Wa yudha'qirun Nas Dan beliau Mengingatkan manusia Membaca surat Qaf Misalnya Atau membaca Surah Apa namanya Yang berisi Peringatan Peringatan Kepada Kepada manusia Jelas Ma'asir Al-Muslimin Itu rukun yang keempat Ada pun rukun yang kelima Kata beliau Ad-Dua'u Bi-Ukhrawai Lil-Mu'minin Fil-Khutbah Al-Thaniya Mendoakan kebaikan dunia Dan akhirat Untuk kaum-kaum Muslimin Berdasarkan hadis Bahwasannya Dahulu Nabi SAW Bahwa Nabi Beristighfar Memohon ampun Untuk Orang mu'min Laki-laki Dan perempuan Di setiap Jumat Hadis ini Diriwayatkan oleh Al-Bazzar Walaupun Dalam sanatnya Bermasalah Ada 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 riwayat Yang Ada apa namanya Periwayat Yang Yang da'ib Lalu dikatakan Disini Dan dipersyaratkan Di dalam dua khutbah Khutbah pertama Dan kedua Satrul Awrah Imamnya harus Menutup awrat Yang kedua Artinya ketika Dia menyampaikan khutbah Hendaknya bersih Badannya Pakaiannya Dan tempatnya Lalu Al-Mu'alatu Baina kalimatil khutbah Hendaknya Kalimat khutbahnya Itu bersambung Ya kalimat khutbahnya Bersambung Lalu dikatakan Ma'asirul muslimin Mu'alif Al-Qadi Abi Suja' Melanjutkan penjelasannya Khutbatan Dua khutbah Yakumu fihima Yakumu fihima Yang mana khutbahnya Disampaikan Dalam kondisi Imam berdiri Dan duduk Di antara dua khutbah Itu duduk ya Berdasarkan hadis Ibnu Umar Radiyallahu ta'ala Berkata Bahwasannya Nabi SAW Di hari Jumat Menyampaikan dua khutbah Dan beliau duduk Di antara dua khutbah Hadisnya sahih Riwayat Imam Al-Bukhari Dan juga Imam Imam Muslim Wa'antusallah Rak'ataini Wa'antusallah Rak'ataini Ini yang kedua ya Dilaksanakan Sebanyak dua rokaat Ya salatnya Salat dua Dua rokaat Seperti sebagaimana Salat sunnah Ya hanya saja Dijaharkan Salatnya dijaharkan Berdasarkan Riwayat dari Umar Radiyallahu ta'ala Dimana beliau berkata Salatul Jumu'ah Rak'atain Salat Jumat itu Dua rokaat Ini riwayat Imam Anasai Ibnu Majah Dengan Asanid Sahihah Ya Dengan sanat yang sahih Disini ditambahkan oleh Sheikh Majid Dianjurkan Kalau kita Salat Jumat Rakaat pertamanya Al-Jumu'ah Dan rakaat keduanya Adalah Al-Munafiqin Berdasarkan hadis Ibni Abbas Radiyallahu ta'ala Anhumah Annal Nabiya Sallallahu alaihi wasallam Kana yakra'u Fi salatil Jumu'ah Bi suratil Jumu'ah Wal-Munafiqin Bahwa Nabi Di dalam salat Jumu'ah Beliau membaca Al-Jumu'ah Dan Al-Munafiqin Hadisnya sahih Ya riwayat Imam Muslim Abu Daud Dan An-Nasai Ini penting diperhatikan ya Kalau bisa Rakaat pertama Jumu'ah Dan rakaat kedua Adalah Surah Al-Munafiqin Itu surah Al-Munafiqin Yang pertama Surah apa namanya Al-Jumu'ah Lalu dikatakan disini Ma'asirul Muslimin Wahai'atuha'o Ada yang tertinggal Fi jama'atin Dikerjakan berjama'ah Ini yang wajib Dalam salat Jumu'ah Dua khutbah Salat dua rokaat Dan yang ketiga Fi jama'atin Harus dikerjakan Dengan berjama'ah Hal ini berdasarkan Apa namanya Riwayat Kata beliau Dikatakan disini Seorang tidak dianggap Mendapatkan salat Jumu'ah Kecuali minimal Dapat satu rokaat Tapi kalau ada seseorang Yang sampai di masjid Imam sudah bangkit Dari ruku di rokaat yang kedua Seseorang terlambat ke masjid Dikarenakan Ada satu Satu hal Satu dua hal Misalnya Sampai di masjid Imam sudah berkata Sami'allahu liman hamidah Itu rokaat kedua Itu rokaat kedua Sami'allahu liman hamidah Apa kata beliau? Maka dia Ikut salat bersama Imam niatnya Salat Jumu'ah Tetapi menyempurnakan Empat rokaat Hal ini berdasarkan hadis Diriwayat Daru Qutni Dan yang lainnya Barang siapa yang mendapatkan Satu kali ruku di rokaat Yang terakhir di hari Jumu'at Maka tinggal tambahin satu lagi Tambah satu lagi Tetapi siapa yang tidak mendapatkan Satu kali ruku bersama Imam di hari Jumu'at Maka sempurnakanlah Menjadi sholat zuhur Sempurnakan menjadi sholat zuhur Ini poin-poin yang wajib Satu Dua khutbah Dua Sholat dua rokaat Tiga Dikerjakan secara berjamaah Kemudian Al-Qadi Abi Shujat Rahimahullahu ta'ala melanjutkan Wahai'atuha arba'u khisalin Ada pun hai'atnya Ya hai'at Apa itu Kalau kita isinya perhatikan Ini kaitannya dengan sebelum sholat Hal-hal yang hendaknya dilakukan sebelum sholat Yang pertama adalah al-gusul Mandi Nah ini yang paling bagus Mandi hari Jumu'at Menurut jumhurul ulama sunnah Sebagian ulama mengatakan wajib Mandi Hal ini berdasarkan riwayat Rasulullah bersabda Hadisnya sahih Riwayat Imam Bukhari dan Muslim Tidaklah seseorang mandi pada hari Jumu'at Maka dia berusaha membersihkan dirinya Semaksimal mungkin Lalu dia meminyaki rambutnya Atau meminyaki kulitnya Lalu dia menggunakan parfum di tubuhnya Summa Kemudian setelah dia beres-beres Mandi Pakai baju yang rapi Yang bersih Lalu dia minyaki rambutnya Dia minyaki kulitnya Dia pakai minyak wangi Setelah itu Ya khruju Kemudian dia keluar Ya Keluar maksudnya adalah Dia pergi ke masjid Ya Dan dia tidak memisahkan Antara dua orang Jadi jangan sampai dia masuk ke masjid Orang sudah rapat Begini duduk Dipisahkan Itu tidak boleh Kemudian dia sholat Sholat Allahu Akbar Dua rokaat salam Sholat lagi Allahu Akbar Dua rokaat salam Sholat lagi Sampai imam naik ke atas mimbar Kemudian dia diam Saat imam berkhutbah Illa kecuali dengan perbuatan-perbuatan tersebut Gufirolahu ma bainahu Wa bainal jumu'atil ukhra Akan diampuni dosanya Antara hari Jumat Dengan Jumat yang lain Ini keutamaan ya Oleh karena beliau berkata disini Yang pertama adalah mandi Dan membersihkan jasad kita Baik itu apa namanya Membersihkan jasad Bulu-bulu yang sudah lama Tidak dibersihkan Bulu ketiak Bulu kemaluan Dan lain sebagainya dibersihkan Walubsu thiab al-bid Apa namanya Memakai baju yang berwarna putih Hal ini berdasarkan riwayat Rasulullah berkata Al-bisu min siabikum al-bayad Pakailah baju-baju yang berwarna putih Fa innaha min khairi thiabikum Karena itu sebaik-baik baju berwarna putih Wa kafinu fiha mautakum Dan kafani orang yang meninggal dengan Kain yang berwarna putih Hadis ini riwayat Ashabus sunan dengan sanat yang sahih Lalu dikatakan Wa ahdud zufr Ya Memotong kuku Watib Menggunakan parfum Tadi sudah kita bahas Wa yustahabu al-insad fihalil khutbah Dan kita insad Yaitu menyimak saat Khatib sedang menyampaikan khutbah Berdasarkan hadis Dimana nabi berkata Kalau engkau mengatakan kepada saudaramu Berisik Ya jangan Jangan bercanda misalnya Sedangkan imam sedang khutbah Maka engkau sudah Melakukan hal yang Lagauta Hal yang sia-sia Sebagian ulama menafsirkan Lagauta Kamu telah melakukan sesuatu yang menyelisihi sunnah Dan barang siapa yang masuk masjid Dalam kondisi imam sedang khutbah Maka jangan langsung duduk Tapi solat dulu Dua rokaat yang ringan Solat dua rokaat yang ringan Hal ini berdasarkan hadis Kalau kalian mendatangi masjid Sedangkan imam sedang khutbah Maka solatlah dua rokaat Dan ringankan solat Solat kalian Setelah itu silahkan duduk Artinya kalau sudah selesai solat dua rokaat Maka silahkan duduk Ini poin-poin yang bisa kita bacakan Dari penjabaran Permasalahan solat jumlah Mudah-mudahan bermanfaat Jangan kemana-mana Kita kembali setelah selingan berikut ini Dapatkan segera Panduan praktis Membaca kitab bahasa Arab Selangkah demi selangkah Anda akan belajar Untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran Umar bin Al-Khattab Radyolahu Anhu berkata Pelajarilah bahasa Arab Karena sesungguhnya Bahasa Arab itu Termasuk bagian dari agama Buku Dalilul Qori Merupakan buku ajar bahasa Arab Dari hasil penelitian dan pengembangan Untuk info pemesanan Hubungi 0852-3240-6239 Dapatkan bukunya Ikuti bimbingannya Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran Setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 Waktu Indonesia Barat Live Niaga TV Dan Robani TV Problema dan beban hidup selalu menghiasimu Membaca Al-Quran Akan menenteramkan hati Menguatkan iman Dan menyembuhkan penyakit Kini Kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku Cetakan asli Madinah Munawaroh Dengan ukuran 8,5 x 11 cm Dan ringan Akan memudahkan Anda Untuk membawanya kemanapun Pesan sekarang Dengan jaminan asli Cetakan Madinah Hubungi Niaga Store Di 0852-3240-6239 Jadikan Hari-hari Anda Selalu bersama Al-Quran Nabi Allah Surah Tersama juga mengatakan Al-Ribah Isna Aw salatun Wasabu'una Baban Dosa ribah itu 70 Atau 72 Atau 73 Pintu dosa ribah itu Adenaha Yang paling rendah Nisil ayyan Kiharrojulu Ummah Seperti seorang Yang menzinai Ibunya Anda ingin membuang Ulung ribah Dan bertobat Salurkan untuk Pakir miskin Melalui Baitumal Rubban Dengan cara Transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009 Untuk konfirmasi Atau info selengkapnya Hubungi 0813-2969-5359 Bersihkanlah diri Dari ribah Dan gapailah Ridonya Seiring dengan gagal orbit Satelit Palapa Maka Off pula Semua TV yang ada di Palapa Sekarang Saatnya Anda saksikan TV-TV Islam Dan Niaga TV Di Satelit Telkom 4 Pada frekvensi 3721 Simbol RIDE 32727 Dengan polaritas H Atau scan dan searching Di Satelit Telkom Pada receiver atau decoder Anda Untuk informasi Hubungi 0813-2969-5359 Namaku Andri Umur 23 tahun Kegiatan sehari-hari Ya Kayak gini Bagiku Semua orang di sekitar adalah inspirasi Bertemu para sahabat Dan berbagi banyak cerita Ya Pernah sih melambat pekerjaan Tapi gak ada hasilnya Hingga akhirnya Sebagai generasi milenial Aku selalu ingin mencoba Sesuatu yang baru Positive thinking Terus berusaha Menjadi yang terbaik Karena kita Generasi milenial Bisa jadi pengusaha Maksimia Maksimia Pernyusaha Sukses Wa kurrabbi zidni Ilma Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa mawalah Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Asyadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh la nabiya ba'dah Wa ba'd Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di kesempatan yang kedua Kita ingin Membacakan beberapa pesan singkat Yang telah masuk Dan tentunya Anda pun Bisa ikut bergabung Menggunakan dua layanan kami Di 0812 1998 1555 Atau melalui layanan pesan singkat Di 0812 9345 5676 Kita masih membahas tentang Bab Atau fasal Solatul Jumu'ah Pertanyaan yang pertama Ada penelpon yang masuk Kita coba angkat Ya Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Dengan Bapak siapa di mana? Saya di Rizal Pak Di One thing Masya Allah Silahkan Bapak Ya Saya mau tanya Istaz Ya Bapak Waktu kita ikut imam Salat Jadi kebanyakan orang Sebelum imam Selesai membaca Amin Orang kan bilang Walad imam Dan bilang Walad dolin Langsung Makmum membaca Amin Jadi Tidak mengikut imam Kita kan mengikut imam Tapi Walad dolin Amin Yang makmum Itu bagaimana? Yang keduanya Anu Ya silahkan Apa itu namanya? Malu lupa Istad Itu saja yang terakhir Baik itu saja Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mengucapkan amin Berbarengan dengan imam Artinya tidak menunggu imam Mengucapkan amin Baru makmum Mengucapkan amin Tetapi Bacaan aminnya makmum Berbarengan dengan Ucapan imam Ya karena Rasulullah berkata Kalau imam sudah sampai Di dalam kata Maka ucapkan amin Apabila imam mengucapkan amin Maka ucapkan amin Yang dijelaskan oleh para ulama Berbarengan Artinya tidak Beda dengan gerakan Kalau gerakan Itu tidak boleh mendahului imam Misalnya kita Ruku sebelum imam ruku Itu tercelak Sujud sebelum imam tercelak Sujud itu tercelak Bangkit dari sujud Sebelum imam bangkit Itu tidak boleh Ya itu dilarang dalam syariat Ada pun Ketika mengucapkan amin Memang itu Apa namanya Fa aminu Ya Ucapkanlah Amin Sebagaimana Aminnya imam Bahkan dalam riwayat Siapa yang Aminnya berbarengan Dengan aminnya malaikat Para malaikat pun hadir Ketika kita salat Maka diampunilah Dasa-dasanya yang telah Berlalu Allah Alhamdulillah Ada Bapak Seno Assalamualaikum Baik Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustaz Silahkan Pak Seno Iya Dari Pak Seno Masya Allah Masya Allah Silahkan Bapak Nah gini Ustaz Apakah Apakah kami termasuk Apakah kami termasuk Jama'ah yang dolem Atau takmir yang dolem Kalau kita Mengusir Atau Memindahkan Pedagang Samping Depan masjid Atau samping Area masjid Sesuai dengan SK Atau Surat Yedaran Dari Warikota Karena Keliatannya Yang bersama Hutan itu Itu Dikasih tahu Merasa Bandara Sehingga kami Lapor ke Pak Uluran Lapor ke Sampo PP Biar Sampo PP Yang menangani Nah Seperti itu Kapa kami termasuk Orang yang dolem Karena dia Cari Mahkam Dia bilang kan Sama-sama Islam Kok gak Boleh Bahkan kita Memedarkan Ketetipan Dan surat Yedaran Dari Wali Kota Saya kira itu dulu Ustaz jawabannya Ustaz Tumut Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tentunya Apa namanya Hukum asalnya kita Apa namanya Apalagi dengan Seorang Muslim Hendaknya kita bisa Mencari jalan keluar Jalan keluar Dalam arti Bagaimana Apa namanya Masjid bisa menjadi Pusat Ibadah Masjid pun Bisa menjadi pusat Ilmiah Dimana ilmu Disampaikan Dan Kenapa tidak Kita mulai berpikir Lebih luas Bahwa Masjid menjadi pusat Perekonomian umat Misalnya Oleh karenanya Saya lebih melihat Bagaimana Agar masjid Dan Para pedagang Di sekitarnya Bisa berkompromi Agar bagaimana Misalnya Masjid Tidak Dirugikan Karena nanti Akan mendapatkan Teguran dari pihak Apa namanya Pemerintah Tetapi Di waktu yang Sama pun Apa namanya Komuslimin Bisa memanfaatkan Masjid dengan Sebaik-baiknya Itu saya rasa Harus Dipikirkan dengan Baik Apakah dibuat Misalnya Bagian tertentu Di masjid Bukan di dalam Tidak boleh jual Beli dalam masjid Artinya di halamannya Misalnya Kita buat Seperti ada ruang Untuk Dibuat Ditata dengan rapi Ini bisa dibicarakan Misalnya Di pagarnya Agak 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 Dibuat Dan mereka Menyewa Ke masjid Dimana Hasilnya Dikembalikan Kepada Komuslimin Saya rasa Mencari jalan Jalan keluar Agar masjid ini Bermanfaat Untuk semua Lapisan Masyarakat Itu jauh lebih Apa namanya Mas Maslahat Itu jauh lebih Apa namanya Lebih baik Dan di beberapa daerah Masjid itu Sudah menjadi Apa namanya Sentral Sentral Apa namanya Kegiatan Masyarakat Ada masjid-masjid Yang bagus Kalau bapak Tentunya di Solo Tidak jauh dari Jogja Ada masjid yang Sering kita dengar Masjid Jogokarian Dan lainnya Itu mereka bisa Menjadikan Masjid ini Bukan hanya Semacam Pusat ibadah Tetapi lebih dari itu Masjid menjadi Apa namanya Pusat Ilmiah Pusat Ekonomi Lalu Pusat Kegiatan-kegiatan Kemasyarakatan Ini yang saya rasa Harus kita Pikirkan Kedepannya Pikirkan Kedepannya Apakah kita Zolim Misalnya Sebenarnya Nanti masalah Zolim Atau tidak Zolim Itu kan Definisinya Menempatkan Sesuatu Bukan pada tempatnya Kalau seandainya Nanti Sudah ada tempat Yang ditentukan Oleh Pemda Atau oleh DKM Sudah disediakan Tetapi dia melanggar Mengganggu Hak Hak pemilik Jalan Hak Bukan pemilik Hak pejalan kaki Ya bisalah kita katakan Sebagai Satu perbuatan Yang Zolim Tetapi Kalau Seandainya Kita Apa namanya Sudah Menempatkan dia Di tempat yang benar Lalu kita usir Dia bisa Zolim Tapi kalau dia Salah Bahwa dia Menghalangi Jalan Jalan umum Orang tidak bisa Lalu lalang Dengan baik Lalu kita Pindahkan Saya katakan Istilahnya Pindahkan Ke tempat yang lain Bukan istilahnya Diusir Disinilah pentingnya Ada Sinergi Koordinasi Antara Masjid Yang merupakan Milik umat Dengan jamaahnya Bersinergi Dan agar bisa Sinkron Dengan Aturan Yang dibuat Oleh pemerintah Dan kita Mentaati pemerintah Selama mereka Tidak memerintahkan Kita untuk Ada Abu Naf'an Di Bogor Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kayfahal Abu Naf'an Alhamdulillah Kayfahal Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Silahkan Abu Naf'an Barakallahu fiq Ustaz Mau menanyakan Tentang masalah Barusan masalah Masjid Anak Mohon Penjelatan Tentang Larangan Artinya Tidak disukailah Memotong hewan Kurban itu Di dalam masjid Seperti itu adalah Dalam area masjid Dalam masjid Karena Jadi Masjid ini Jadi tidak Tidak bersih lah Jadi mengkotori masjid Seperti itu Itu Mohon Penjelatannya Itu yang pertama Yang kedua Berkaitan dari Masalah Salat Jumat Kalau waktu Waktu sedang Dibatakan Hutbah Ada kalanya Orang yang Tidak paham Pada yang Dia mengucapkan Salam Sambil nyadorkan tangan Gipada kita Itu yang pertama Bagaimana Kita Yang kedua Buka ada Itu Koropak Seliling Koropak Seliling Ya koropak Koropak Selungis Selungis Soda pola Lepas Lewat depan kita Nah ini Apa termasuk Lagau juga Seperti Kayak gimana Baik Baik Sebentar Nanti saya lupa Pertanyaan Abu Afnan Tadi yang Jelatan Tentang Masalah Kalau namanya Jikir itu Artinya Tidak terlalu luas Terikat sama dalil Seperti itu Kalau Jikir Tapi kalau Doa Kalau doa itu Bisa lah Kita membuat doa Seperti kayak gitu Tapi kalau Jikir Katanya terbatas Dengan dalil Seperti contoh Tentang kisah Apa doanya Orang yang mau Orang yang mau tidur Diajarkan sama Nabi Tentang sahabat Al-Fatih Najib Nabi mengajarkan Nabi Ika Dan kan sahabat ini Menganti dengan Rautulika Kata-Nabi Tetap Nabi Ika Seperti kayak gitu Baik Alhamdulillah Syaikh Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Allah Alhamdulillah Ada poin Di penjelasan Para ulama Masalah kurban Bahwa Yang paling utama Adalah Sohibul kurban Menyembeli sendiri Sohibul kurban Menyembeli Sendiri Dan tentunya Sebenarnya Kalau kita bicara Sohibul kurban Menyembeli sendiri Artinya Dikerjakan Di rumah Sebenarnya Jadi kerjakan Di rumah Atau Di sekitar Rumahnya Tidak harus Di masjid Ini yang membedakan Saya lihat Pelaksanaan Kurban Di Indonesia Dengan Di negara Timur Tengah Yang kita lihat Di sebagian Negara Timur Tengah Memang Pemilik kurban Mengurus Kurbannya sendiri Lalu mereka Bagikan Begitu Kalau di kita Di masjid Ditaruh Dikumpulkan Di masjid Walaupun Sebenarnya Tidak ada masalah Bukan di dalam Masjid Tapi di halaman Kalau di dalam Masjid Nanti bisa Mengotori Mengotori Masjid Kotorannya Darahnya Dan lain sebagainya Dan masjid Allah katakan Dalam Al-Quran Bersihkanlah Sucikanlah Rumahku ini Untuk orang yang Ruku Sujud Tawab Dan yang lain sebagainya Dan Nabi Memerintahkan Kita untuk Membersihkan Masjid Yang mewangikan Masjid Dan siapa yang Mengagungkan Syiar agama Allah Maka itu Alamat taqwa Yang memakmurkan Rumah Allah Itu yang beriman Kepada Allah Dan hari akhir Artinya bahwa Kalaupun di masjid Selama tidak Mengotori Di agak jauh Di samping Di samping Masjid Di halaman Itu tidak masalah Kalau di dalam masjid Tentunya itu Berpotensi Mengotori Kesucian Masjid Maka dihindari Atau tidak boleh Dilakukan Ada pun yang Permasalahan kedua Tadi cukup banyak Pertanyaan dari Abu Abunaf'an Masalah Salaman Salaman Ya kalau sekedar Ada orang yang Mengajak salaman Kita salam saja Misalnya Ba'da salah Lalu ada orang yang Mengajak kita Bersalaman Ya tidak ada masalah Salaman Tetapi Menjadikan salaman Sebagai satu Sunnah Yang dikerjakan Terus menerus Ba'da salah Atau ba'da Intiha Al-Zikr Setelah selesai Membaca Zikr ini Kita tidak Tidak tahu Itu ada Tuntunannya Dari baginda Rasulullah S.A.W Dan sebaik-baik Petunjuk adalah Petunjuk beliau Apa yang datang Dari beliau Diambillah Yang diajarkan oleh beliau Kalau bertemu Tidaklah dua orang Mumin Lalu mereka bertemu Keduanya mengucapkan Salam Lalu Ya tasofahan Mereka salam-salaman Kecuali dosanya Diampuni Tetapi secara khusus Ba'da salah Kita tidak mendapatkan Riwayat Dari Rasul Dari para sahabat Dan juga tidak disebutkan Dalam kitab-kitab para ulama Kitab-kitab fikih Misalnya Seperti kitab Mata Nabi Suja Atau kitab Yang lebih luas Dari ini Banyak sekali lah Kalau kita bicara fikih Itu kita tidak Mendapatkan Hal-hal tersebut Masalah zikir Ya tentunya zikir Ada zikir-zikir Yang ma'thur Ma'thur itu Memang sudah ditentukan Apa namanya Dari Nabi Baiklah Fasnya Misalnya zikir-zikir Dalam sholat Zikir-zikir Di dalam Haji Haji kan banyak zikirnya Ada zikir-haji Ada zikir-zikir Terkait dengan sholat Itu sudah tentu Tentunya yang begitu-begitu Hukum asalnya Tidak kita ubah Tidak boleh kita ubah Tetapi ada yang sifatnya Dia doa Yang sifatnya doa Ya tentunya Dia lebih longgar Allah berfirman Berdoa lah kepada aku Aku kabulkan umum Mau pakai bahasa Arab Mau pakai bahasa Indonesia Bahasa apapun Silahkan Dia umum Apabila hambaku bertanya Tentang diriku Aku ini dekat Aku kabulkan Doa Atau permintaan Orang yang Yang meminta Ya maka Laksanakanlah perintahku Berimanlah kepadaku Mudah-mudahan Mereka mendapatkan petunjuk Jadi ada dua Kalau doa yang sifatnya Doa ul masalah bebas Doa yang sifatnya masalah Masalah itu permintaan Bebas Silahkan minta Ada pun doa-doa yang sifatnya Ibadah Doa ul ibadah Doa-doa yang memang Sudah ma'thur Sudah ditentukan oleh Nabi Lafaznya Waktunya Tempatnya Ini Hendaknya kita Komitmen dengan apa yang Digariskan Atau diajarkan oleh Baginda Rasulullah Muhammad Alayhi salatu wassalam Allah alhamdulillah Ada pertanyaan dari pesan singkat Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Apabila membaca surah Sajadah dalam salat Disunahkan sujud tilawah Bagaimana tata cara Sujud tilawah Dan bacaannya Ya sujud Seperti sujud biasa saja Ya Apa namanya Sujud tilawah Seperti sujud biasa Satu kali Satu kali kita sujud Sambil kita berdoa Doa yang lain yang diriwayatkan Dari Nabi Sallallahu alaihi wassalam Yang pasti dia satu kali sujud Ya baik ketika kita sedang salat Kita mengikuti imam Ya gak boleh Kalau kita sendiri imam tidak Imam tidak sujud Kita sendiri tidak boleh Itu muqalafatul imam Tidak boleh Tapi kalau imam Sujud tilawah Kita sujud tilawah Begitupun ketika kita membaca Al-Quran di rumah Atau kita Ketika kita Ya membaca Al-Quran di rumah Lalu kita sampai di ayat-ayat saja Ada ya Kita sujud satu kali Lalu bangkit Ya sujud satu kali Lalu bangkit Allah alhamdulillah Ada Bu Ida di Palembang Ya Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Mau tanya Ustaz Iya Ibu Mau tanya Tentang Solat tahajid Ustaz Iya Ibu Yang bagusnya Yang mana itu Ustaz Solat tahajid itu apa Jam Satu ke bawah Atau jam tiga itu Ustaz Baik Itu saja Ibu Itu lagi Ustaz Baik Bagaimana Solat Tuhan itu Batasnya Jam berapa itu Ustaz Apa jam 9 Apa jam 10 Itu Ustaz Baik Itu saja Ibu Ya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Allah alhamdulillah Waktu Solat tahajid Tentunya Makin Makin Apa namanya Makin mendekati pajar Sekitar jam 3 Jam 4 Itu yang paling utama Berdasarkan hadis Bahwa baginda Rasulullah berkata Inna rabbakum Sesungguhnya Rabb kalian Yan zilu ila Sama'id dunia Fi thuluthil akhiri Minal lail Sesungguhnya Rabb kalian Turun di Sepertiga malam Yang terakhir Oleh karenanya Yang bagus Di sepertiga malam Yang terakhir Sepertiga malam Yang terakhir Dari jam Sekitar jam 2 Jam 3 Jam 4 Sekarang kan Subuh jam 5 Kurang Apa namanya 15 kurang lebih Itu kita Jam 4 Misalnya Setengah 4 Kita sholat Tahajjud Itu waktu yang mustajab Waktu yang baik Sekali Waktu yang utama Untuk kita berdoa Memohon Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada pun waktu Sholat duha itu Dari mulai Apa namanya Naiknya matahari Seukuran apa Busur panah Atau kurang lebih Sebenarnya Kata para ulama 10 menit Setelah Tuluk Jadi kalau matahari Sudah terbit Tuluk Syams Maka tunggu Sekitar 10 menit Kalau yang kita bahas Kemarin itu Sekitar 10 menit Atau 15 menit Baru kita sholat duha Dan waktunya Memanjang Sampai menjelang Sholat zuhur Selama matahari Belum tepat Di atas kepala kita Sebelum matahari Tepat di atas kepala kita Dalam hadis Dikatakan Bahwa waktu Yang paling utama Adalah ketika Unta Anak-anak Unta berdiri Karena mulai Kepanasan Ya artinya Kalau ibu Mau jam 10 Jam 11 Ibu sholat duha Itu masih Diperbolehkan Pertanyaan yang kedua Dari pesan singkat Apakah muntah Manusia itu Najis Masya Allah Ini pertanyaan Penting ya Apakah muntah Manusia itu Najis Allah Ini perlu kita Apa namanya Perlu kita Baca lagi Tapi hukum asalnya Dia sesuatu yang kotor Tapi apakah dia Najis Apakah dia Dianggap seperti Kalau kotoran kan Sudah dimakan Keluar dari bawah Kalau ini keluarnya Dari atas Yang saya tahu Ulama khilaf Dalam masalah itu Apakah muntah itu Sesuatu yang najis Atau tidak Mudah-mudahan nanti Bisa kita Apa namanya Bisa kita baca dulu Pendapat para ulama Tentang masalah muntah Nanti coba kita Sampaikan Di kesempatan yang lain Insya Allah Baik Pertanyaan yang ketiga Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Bila kita tidak Mendapatkan Satupun ruku Bersama imam Berarti kita harus Menyempurnakan Patrokaat Tadi sudah kita Baca dalilnya Bagaimana niat kita Apa niat Awalnya niat jumat Tetap niat jumat Tapi pelaksanaannya Zuhur Tadi dalilnya Sudah disampaikan oleh beliau Sebuah hadis Tadi hadisnya Apa namanya Beliau sampaikan Bahwasanya Disini dikatakan Man adroka arruku Minar rokaatil akhirah Barang siapa mendapatkan Satu kali ruku Di rokaat yang kedua Pada hari jumat Maka tambahkan Satu rokaat Waman lam yudrik arruku Minar rokaatil akhirah Falyusalli zuhra arbaan Tetapi kalau tidak dapat Ruku yang kedua Maka sholat zuh Zuhur empat rokaat Ya ini riwayatnya ya Dan dalam riwayat yang lain Dikatakan Rasulullah bersabda Man adroka rokaatan minal jumu'ah Fakot adroka salat Fakot adroka aljumu'ah Barang siapa yang dapat Satu rokaat dari salat jumat Maka dia sudah dapat salat jumat Berarti kalau tidak dapat Satu rokaat Dia menyempurnakannya zuhur Walaupun niat awalnya Dia salat jumat Allah alhamdulillah Pertanyaan yang keempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus di Sukabumi Apakah ada tuntunannya Setelah salat jumat Membaca surat al-fatihah Kulhu sampai terakhir Saya tidak tahu Yang saya tidak tahu Yang saya tahu Setelah jumatan sama Membaca istighfar Tiga kali Allahumma'antas salam Wa mingkas salam Seperti bagaimana Zikir-zikir Ba'da salah yang lainnya Pertanyaan yang kelima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nino di Jateng Bertanya Benarkah kalau saya Mengingatkan kepada Ta'mir masjid Agar tidak mengumandangkan Muratal pada saat salat jumat Belum mulai Padahal jamaah sudah pada datang Di masjid untuk melaksanakan salat sunnah Sehingga mengganggunya Ayah tidak ada masalah Diingatkan saja Diingatkan saja bahwa Hendaknya kalau jamaah Sudah mulai rame di masjid Dimatikan saja muratalnya Karena kan Ada diantara mereka Yang sedang baca Quran Ada diantara mereka Sedang salat Dan lain sebagainya Lebih baik diberikan Apa namanya Ruang Agar mereka bisa khusyuh Di dalam melaksanakan Ibadah-ibadah mereka Ya Tapi kalau itu misalnya Sifatnya Satu jam sebelumnya Dinyalakan muratal Sebagai pengingat Kau muslimin Agar mereka bersiap-siap Ya hukum masalahnya Tidak ada masalah Allah Allah Pertanyaannya sudah habis Pertanyaannya sudah habis Alhamdulillah Mudah-mudahan Allah Mengampuni Desa-desa kita Memberikan kita Ilmu yang bermanfaat Dan mudah-mudahan Allah Memberikan kita Istiqamah Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Al-Sulatul Nabi Al-Sulatul Nabi Al-Sulatul juga mengatakan Ar-Riba Isna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh